Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi untuk hari ini Tema videonya itu Semacam get ready with me Jadi aku mau kasih lihat tutorial Makeup aku di video ini Dan jujur ini juga Banyak sih yang request di Comment waktu itu dan juga di Instagram aku pada minta tutorial Makeup aku full video Nah kebetulan disini juga ada Produk-produk baru daripada aku Kalian gak keliatan ya Pokoknya ada beberapa Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian juga nih Ada concealer, ada Ini ada lip Powdery lip gloss Sama ada Bedak-bedak lah pokoknya Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja mulai Oke dimulai dari concealer, jadi di depan aku ini Ada 4 sheets concealer Dan aku udah coba nih yang paling cocok sama aku Itu yang Oh iya Yang T01 Ada guys T01 Jadi Ini kan padahal ini yang aku swatch Yap Aku kalau misalnya pakai concealer itu Biasa emang Shades yang paling terang Atau enggak satu sheets Di bawah yang paling terang gitu Nah untuk concealer Biasa aku pakinya itu di bawah mata Pastinya dan juga di bekas-bekas cerawat Nanti aku gak set di vulvernya ya Jadi ini aku pakai buat under eye aku dulu Cukup segini aja sih Gak sebanyak-banyak Oh iya by the way Aku masih tahu deh Ini Bagus banget loh Concealer mereka tuh ada Kayak sponge gitu atasnya Cukup kalian bisa lihat Kayak gini ya Ini masih baru ya by the way Belum aku pakai Terus abis itu ininya tuh Bisa diputar Dan Tadak Kayak gini Bagus sih aku suka Jadi Kita gak usah Hibat-hibat lagi Bawa-bawa sponge Dia udah jadi satu gitu Wow jauh lebih cerah kalian lihat ya sih Ini perbedaannya Karena ini lebih cerah Lebih Ya iyalah pasti lebih cerah ya pakai concealer Tapi intinya Dia itu juga gampang di blend Oh dia juga Gak gampang kayak Ilang gitu Eh iyalah Wow Aku suka banget Bagus loh hasilnya Lanjut ya Berarti aku langsung pakai sebelahnya aja Sama aku Tap-tap ke bekas-bekas Oke Menurut aku Dia tuh Tipe yang medium coverage ya Bukan yang full coverage Dan juga bukan yang light Jadi Lumayan Meng-cover Under eye Dan juga Bahkan-bakan jerawat Terus abis itu Dia juga gak gampang ke Apa Tuh Kegeser gitu Oh ya by the way Aku juga ada Ini bedaknya Jadi step berikutnya itu Aku bakal pakai Bedaknya Oh ya guys Sekarang aku mau nge-set Pakai Powdernya Jujur aku suka sih Sama concealernya Dia bener-bener kayak Melkat sama Kulit aku gitu Terus Untuk bedaknya Dia juga ada Berbagai shades Dan Tadi shades yang aku Cocok di aku itu Yang Na01 Oh my god Nah Tada Ini dia Dan ini kayak gini Apa packagingnya Apa Oke Mari kita mulai Aku mau nge-set pakai powder yang Shades N.A01 Karena menurut aku Paling pas warna kulit Paling pas warna kulit Paling pas warna kulit Paling pas warna die kulit aku Oke mari kita liat Apakah dia full coverage Wow Oh, nanti aku kosa kanan dan kiri ya. Wow, wow, wow. Wow, eh tapi ini ber... Lepas banget sih. Pori-porinya langsung ketutup, gila. Gus banget. Kalian liat juga sih, kayak warnanya juga lebih nyatu dibanding yang sebelah sini kan kayak warna concealer-nya kayak kereng banget ya. Ini tuh kayak dia udah nge-blend dan juga pori-pori aku tuh bener-bener terbaik. Terbaik. Kalo kalian liat, bisa liat ga perbedaannya? Kayak yang sebelah sini tuh bener-bener flawless banget. Dan yang sini masih kayak ada putih concealer-nya gitu keliatan. Kayak aku lanjut dulu ya ke yang satu lagi. Oh ya, by the way, kalo misalnya bedak itu aku pakenya emang di under eyes aja sih biasanya. Di bagian bawah mata, jadi ga full gitu. Cuman ya, tergantung kalo misalnya kalian maunya pake yang full, satu muka juga bagus-bagus aja sih. Soalnya dia hasilnya tuh ga bikin kita make-upnya keliatan tebel. Bagus. Gak keliatan tebel dan tetep keliatan kayak makeup-nya itu jadi bagus rapih. Oh ya, by the way guys, buat kalian yang cewek-cewek, kan kita kadang tuh suka buru-buru. Lupa pake skincare atau mungkin kadang lupa pake sunscreen. Kalian ga usah khawatir. Si Dua Powder 2K ini, mereka udah ada sun protection-nya. Jadi emang selain terlihat bagus, dia juga memprotect muka kita dari sinar matahari. Bagus banget sih menurut aku. Hasilnya juga aku suka. Jadi keliatan makeup-nya itu flawless dan juga pori-pori kita langsung hilang seketika. Oke, next step. Kita bakal pake blush on. Dan blush on-nya itu aku pake powdery lip gloss mereka. Jadi ini bisa 2 in 1. Buat bibir dan juga buat blush sekalian. Di sini ada banyak shade. Di sini sih ada 4 ya. Oh sorry, 5. Ada 5. Dan pastinya ada yang paling aku suka dari 5 ini. Cuman aku bakal swatch di bibir aku. 3, biar kalian bisa liat. Aku bakal swatch 3 shades. Aku pilih yang top 3-nya ya guys. Oke, ini aku suka. Ups, 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 ups. Ini juga. Dan oke, ini nih. Ini dulu deh. Jadi ini yang shade PK02. Aku selamat ke kalian di bibir hasilnya gimana ya. Nah, ini yang tadi shades PK02. Ini salah satu favorit aku. Soalnya aku suka sama warna yang rada pink. Tapi jangan terlalu soft gitu pink-nya. Biar kita gak terlihat pucat. Dan aku suka sih teksturnya itu. Dia itu matte. Tapi gak bikin bibir aku kering sama sekali. Hmm, hilang-hilang aja aku gini. Oke, aku hapus dulu yang pertama ini. Next, aku mau cobain shade lain. Jadi ada 3 favorit aku disini. Oke, next. Aku mau coba yang BB01 dulu. Yang BB01 ini warnanya lebih bold. Dia itu kayak... Ini yang ngefokus tuh. Nih, kayak gini guys. Aplikatornya juga sangat mudah buat di-apply ke bibir. Wow, merah banget. Aku pake dikit doang sih kalau ini berarti. Aku lupa ada antara tiga ini tuh ada yang emang bold banget. Ternyata gini. Nah kalau yang bold banget ini. Aku suka sih. dia cocok sih buat dipake ke kondangan gitu. Karena buat daily aku prefer yang pink gitu. Kalau ini lebih ke merah. Jadi kayak buat... Kalau lagi ada occasion aja. Makanya gimana? Oke, aku hapus lagi. Kita coba... Sheet satu lagi. Nah, sheet seterahir ini. Aku udah pake beberapa kali buat aku pergi jalan-jalan. Karena... Cocok deh aku. Sudah. Oke, yang terakhir ini. Sheet. FN01. Kalian... Harus tau kalau ini emang bagus banget. Dan favorit aku. Warnanya tuh... Pink, tapi gak terlalu merah. Tapi gak terlalu soft juga. Kita coba. Hmm. Bagus banget. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih ini paling cocok Sama muka aku. Sama bibir aku juga. Oh ya, by the way. Aku kan bilang tadi. Kalau bisa... Si... Powdery Lip Gloss ini. Bukan cuma bisa buat di bibir. Tapi bisa juga buat di... Buat... Bisa juga kita pake buat blush on. Jadi aku bakal tunjukin ke kalian. Gimana caranya aku pake... Si... Lip Gloss. Powdery Lip Gloss ini. Untuk jadi blush on aku. Pastinya aku memerlukan brush. Pastinya aku memerlukan brush. Untuk... Di... Apa ya. Di ratain gitu. Aku cuma pake biasa 3 titik doang sih. 1, 2, 3. Gingin. Nanti kalian liat ya bedanya. Situ aku brush aja. Wuh, bagus banget. Bentar ya guys, belum rata. Gimana menurut kalian? Hasilnya tuh bener-bener... Soft dan... Cakep! Tuh. Aku suka sih gila. Bagus banget. Kalian bedain ya. Tuh. Yang ini masih pucat. Yang ini udah pink. Oke. Kita lanjut ke pipi yang sebelah. 3 titik juga. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Dan guys, dia juga kiss proof. Jadi ini sebagai buktinya aku bakal coba di tissue. Bersih. Tiba, mantep banget sih. Wah, rubik. By the way, buat kalian yang gak suka kalau misalnya bibir kalian itu made finish, kalian bisa pakein. Oke. Ini Pink Flash Care Plus Lip Oil. Jadi, aku juga udah pake beberapa kali ini. Karena digujur, sebenernya aku prefer sama hasil yang kayak glossy gitu sih. Kalo pake ini, nanti hasilnya bakal glossy dan dia gak make kayak gini lagi. Aku kasih lihat ke kalian supaya lebih jelas, lebih deket ya. Aku ngerasa bibir aku itu jadi lebih sehat, lebih glowing gitu. Bagus aja. Jadi guys, this is my finish look. Makeupnya itu yang simple-simple natural. Karena disini aku gak pake mascara ataupun eyeliner. Jadi aku cuman pake concealer. Terus abis itu tadi aku pake bedak aja. Blush sama lip gloss. So guys, jadi si Vokalor ini lagi ada in second anniversary mereka. Makaninnya aku dikirimin. Ada aksesoris-aksesoris dari mereka nih. Ada jepitannya. Terus ada pop socket. Dan lain-lain. Terus dia juga ada masker. Ini maskernya itu. Ada tulisan Pink Flash-nya. Karena ini semua-semua produk yang aku pake ini. Produk-produk Pink Flash-nya mereka. Ini dia look aku. Lengkap bersama dengan aksesoris-nya. By the way, buat kalian yang pengen beli juga. Kalian bisa langsung aja klik link di description aku. Mumpung nih mereka lagi ada second year anniversary. Kalian bisa langsung aja nanti dapetin tasnya. Dan lengkap bersama aksesoris-aksesorisnya. Thank you guys for watching. And see you guys in my next video.